Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman sore hari ini saya akan buat sayur sop iga nah sekarang istri saya sedang kumpulkan semara saya akan ambil ngambil apa namanya nah jahe sama daun bawang ya ikuti kejadian kami yuk nah ini saya ambil jahe untuk masak daun bawang krecil Alhamdulillah Bapak udah dapet Pak itu jahe merah ya sama jahe putih daun bawang tapi kita enggak ada seledri enggak papa ya ini saya mau langsung masak dan ini sop iganya campur dengkul Pak ya ya kita presto dulu biar empuk ya udah kita kenapun saya akan beli apa-apa Oh bapak mau kewarung saya mau nitip ini Royko siap oke bos uangnya itu yang dari itu nah ini dia dengkul atau kaki sapi sih ini lebih ke kaki sapi sama iganya lagi saya rebus dulu dan ini udah setengah berapa ya udah bukan setengah seperempat di rebus sekarang saya masukin dulu jahe ini masaknya sesuai sebisa atau selera saya aja ya kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf dan ini akan saya tutup dulu kita presto dulu sekitar nggak usah lama-lama makannya 15 menit aja ini udah saya tutup dan kita tunggu sampai dengkulnya lunak dan ini sambil kita nunggu kaki sapi sama iganya direbus saya mau numbuk dulu bawang putih bawang merah dan juga ini ada merica kita halusin dulu bumbunya udah selesai saya halusin dan ini sengaja nggak terlalu lembut sekarang langsung aja kita tumis dulu bumbunya bismillah kita goreng dulu bawang putih bawang merah sama mericanya goreng sampai kering istri saya sedang masak iga sayur iga udah asapnya belum waduh lama-lama ya tunggu ya tunggu ya nanti saya akan kesini lagi ya Oke ini dia bumbunya udah kering kita matikan aja dan habis ini goreng dulu bawang goreng dan setelah goreng bumbu sambil nunggu si dampulnya mendidih ini saya goreng dulu bawang bawang merah bawang goreng ini dia bawang gorengnya udah mateng langsung aja kita angkat dan Alhamdulillah enggak gosong ya saya di cebor karo kemarau nah kemarin saya nanam atau ngubur cengkol sekarang akan di banyur nyambor sebulan lagi jadi nah saya akan turun ah udah lapar mau lihat istri saya sedang masak saya udah lapar masak sayur herang iga ke dapur ah ini belum di masukkan BAS ya ke RTan siap malam yang udah asaknya belum aduh tuh belum rumah sebentar lagi ya Iya ini sebentar lagi sabar ya udah lapar banget sabar-sabar ya bentar lagi mau makan galapan ya nasi atau sayur herang belum matang ya maksudnya makan dulu madu ajalah segar badan seperti semula ya sudah makan madu saya segar lagi ayo siap madunya dimakan lagi bismillahirrahmanirrahim ini saya makan madu madu putih katanya buktinya aduh lagi minum apa Pak biasa apa tiap hari tiap malam tiap sore saya konsumsi madu iya maduna madu putih iya Oh itu bapak yang konsumsi madu Sumbawa Bima asli itu ya ya jadi di Sumbawa Bima asli katanya seperti itu jadi yang beli dua rupa yang putih nah ini ma madu liar madu liar katanya enak banget dikonsumsi oleh saya disini karena kalau di kalau di sini kau pepis kau jatuh kalau di sini kalau di sini ya nih dan ini bapak tuh senang banget konsumsi madu dan kebetulan kita nemu produk madu yang Alhamdulillah ini enak banget baru kita baru pertama kali apa itu tahu ada madu putih ya Iya dan ini bapak tuh setiap sore dan pagi konsumsi madu Bima asli bener-bener kita beli langsung ini dari Jakarta kalau nggak salah distributornya tapi bisa dibeli online jadi buat teman-teman juga yang mau mengkonsumsi madu itu karena di masa pandemi ini kan kita perlu ya Pak ya minum madu untuk menjaga untuk menjaga daya tahan tutup ya ya iya iya kesehatan pekerimu tidak ada karena tiap sore makan madu ya pagi-pagi makan madu siap-siap makan madu nanti kalau tidur akan tidur makan madu lagi enak banget badan semangat ya kalau ada yang mau yang mau yang mau sumsi madu boleh ikuti saya nanti dikasih IG atau apa nih nomor WA nomor WA kalau ada yang mau ikuti kegiatan kami tiap sore tiap malam Insya Allah saya makan seperti ini nah saya sesudah makan madu ini awak segar sehat kuat nah madu asli diambilnya seperti warna ini kalau ada orang yang online beli ya ya nanti dikasih kayaknya jadi orang-orang yang mau seperti ini turuti kata-kata saya atau seperti saya enak banget sehat fit sawak saya setiap malam setiap akan tidur setiap pagi-pagi setiap sore ya ikuti ya nah ini madunya ya teman-teman kalau ada yang mau jelas ini sama dengan obat mujarab karena tubuh saya badan saya juga segar lihat saya umur berapa tahun tiap sore tiap malam tiap hari makan madu asli ya madu Sumbawa madu asli jangan khawatir harganya terjangkau banget karena madu asli bagus banget dimana saja pun ada seluruh dunia bisa di online kapan saja kalau ada yang mau makasih teman-teman ya ikuti kegiatan kami saya akan berapa dulu ya ini tutup restonya udah saya buka dan sekarang saya masukin bawang merah sama bawang putih dan juga lada yang udah tadi kita goreng dan ini sengaja apinya saya kecilkan karena ngebul banget ke handphone saya tambahkan garam gula pasir ini mudah-mudahan enak ya sekarang saya tambahkan kaldu dan seumur menikah ini saya baru bikin sop dengkul atau kaki sapi dan juga iga digabung nggak tahu mudah-mudahan enak ya sebisanya aja karena tadi di presto udah lama jadi Insya Allah ini udah mateng sekarang saya tambahkan daun bawang tapi sayangnya kita nggak ada seledri jadi saya ganti sama tomat-tomat aja Hai bahwa kebulan dan ini suami saya sudah menunggu di depan kompor udah mau Pak ya udah mau Nah saya akan menyicipi sayur heran sob 3 sama dengkul udah enak tapi belum saya coba bapak padahal Pak udah enak pasti Bapak pilih iganya dulu ya Iya tuh tomatnya biar segera Wow enak kayaknya Pak enak banget udah tabur ini dulu Pak bawang goreng nah ditabur goreng bawang uuuh enak kayaknya Pak enak banget bismillah udah banyak Wow ini kayaknya enak pisan bismillahirrohmanirrohim makan Pak ini saya lagi nggak di depan kamera maaf nih out out Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton